Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semuanya Cara membuat gerinda menggunakan dinamo DC Nah nanti mata gerinda ini akan kita pasang di as dinamo ini teman-teman Kita juga bisa menggunakan mata gerinda yang besar seperti ini Nah kita bisa pasang juga Supaya bisa terpasang tentunya kita membutuhkan bahan pendukung teman-teman Nah disini saya menggunakan barang bekas Ini adalah pentil bekas bandalam mobil truk teman-teman Nanti dari pentil bekas ini kita bisa membuat kepala gerinda untuk dinamo DC ini Teman-teman bisa menggunakan dinamo DC yang lain Ini hanya sekedar contoh saja Nah supaya teman-teman bisa membuatnya silahkan simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya sekarang mari kita mulai untuk membuatnya Pertama-tama kita akan melepaskan murnya ini kita akan lepas Setelah itu kita akan memotong di bagian sini Kita akan potong supaya nanti bisa mudah untuk kita bentuk teman-teman Oke teman-teman semuanya ini tadi sudah saya potong Hasilnya menjadi seperti ini Dan sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya Tahap berikutnya kita akan membuatkan kancingan menggunakan besi pelat ini Supaya nanti ketika kita memasang mata gerindanya tidak mudah lepas dan tidak mudah goyang Karena kalau hanya mengandalkan mur saja ini akan mudah lepas teman-teman Nah kita pasang besi pelatnya lalu kita potong membentuk melingkar Oke teman-teman ini sudah bundar dan sudah bersih Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya Untuk membersihkan yang ini juga Setelah semuanya sudah bersih Sekarang kita lanjut melubangi bagian tempat baut pengancingnya Nah ini sudah tembus lubangnya Sekarang kita akan membuatkan drat Supaya bisa dipasangkan baut Untuk membuatkan drat Disini saya menggunakan tab baut yang seperti ini Ini adalah tab baut yang saya buat sendiri teman-teman Nah kalau teman-teman mau buat silahkan teman-teman buat Sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Sebelum kita membuatkan drat Teman-teman jangan lupa kita harus memberikan pelumas atau oli Supaya nanti hasilnya itu bisa lebih bagus Nah ini sudah cukup Oke sekarang kita lanjut untuk membuatkan dratnya Oke ini sudah selesai Nah disini teman-teman bisa lihat Ini dratnya sudah jadi teman-teman Nah seperti ini Oke ini mantap Sekarang kita tinggal memperbesar lubang bagian luarnya Supaya nanti bautnya bisa duduk dengan bagus Nah seperti inilah hasilnya Ini sudah ada cekungan untuk kepala bautnya Sekarang kita akan coba untuk memasukkan bautnya Kita kencangkan bautnya Oke Iya nah seperti ini Oke ini mantap sekali teman-teman Sekarang tinggal kita potong bagian ujungnya Supaya terlihat lebih rapi lagi Oke teman-teman semuanya Kepala gerinda yang kita buat sudah selesai Dan hasilnya menjadi seperti ini Sekarang tinggal kita pasang di as dinamonya Saya sarankan pada teman-teman semuanya Saat memasangnya harus menggunakan kancingan di as dinamonya Jadi saat dipasang tidak mudah terlepas Dan tetap kuat di posisi as dinamonya Oke sekarang kita pasang Nah seperti ini Disini saya tidak menggunakan kancingan Karena ini hanya sekedar contoh saja Teman-teman bisa menggunakan dinamo yang lain juga boleh Nah ini bautnya disini Saya menggunakan baut yang seperti ini teman-teman Jadi saat dipasang Posisinya bisa rata Dan tidak kandas dengan murnya Atau dengan kancingannya Oke sekarang kita kencangkan bautnya Oke ini sudah kencang Nah ini sudah terpasang dengan kuat ya teman-teman Sekarang kita akan kikis di bagian sini Supaya nanti saat memasang mata gerindanya tidak kandas Nah seperti ini Ini kalau kita langsung pasang Ini saya pastikan akan kandas teman-teman Nah kita akan coba pasang sekarang ringnya Nah seperti ini Ini akan longgar dan ini tidak akan bisa kuat Jadi kita akan kikis bagian sininya Supaya bisa terpasang dengan kuat Oke baiklah teman-teman semuanya Ini kepala gerindanya sudah sekikis Dan sudah selesai Ini sudah finish teman-teman Sekarang tinggal kita pasang mata gerindanya Nah ini supaya tidak goyang Teman-teman bisa menggunakan Pipa VPC yang seperti ini Oke sekarang kita pasang Nah setelah itu kita pasang mata gerindanya Ya jadi tidak goyang ya teman-teman Setelah itu kita pasangkan ring pengancingnya Seperti ini Oke setelah itu baru kita kancing menggunakan murnya Iya ini sudah mantap Meskipun tanpa kunci ini sudah cukup kuat Sekarang kita akan berikan tegangan Lalu kita uji coba Oh ini putarannya terbalik Jadi kita balik voltasinya Iya ini sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman Sekarang kita akan coba untuk memotong besi dengan ketebalan 1,8 mm Oke kita lihat hasilnya bersama-sama Iya ini sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman Hanya dari barang-barang bekas saja Teman-teman sudah bisa membuat kepala gerinda Untuk dinamo DC yang seperti ini teman-teman Semoga teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton!